Komisi Pemilihan Umum KPO mengoreksi jumlah perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Kakimin, yang semula tertulis 3 juta suara dalam satu tempat pemungutan suara TPS di Lampung. Komisioner KPO R.A.I. Gamholik menjelaskan isu viral yang menyebut KPO menurunkan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 3.514.580 suara. Penurunan angka data suara yang terpublikasi dalam sirkap tersebut. Itu diakibatkan dari adanya koreksi data perolehan suara di TPS 006 Kelurahan Kota Daleng, Kecamatan Wai 5, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Ujar Idam melalui pesan tertulis, Jumat 16 Februari. Idam menjelaskan dalam publikasi sirkap pada 15 Februari tahun 2024 pukul 18.30 menit, 23 WIB, sirkap mempublikasikan data paslan Pilpres di TPS 006, yakni Anies Muhaimin memperoleh 3.514.615 suara, Prabowo Gibran memperoleh 415 suara, dan Ganjar Mahfud memperoleh 315 suara. Atas publikasi tersebut, Idam menyebut KPU memerintahkan operator sirkap KPU Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung segera mengkoreksi data terpublikasi tersebut dengan merujuk sepenuhnya terhadap data perolehan suara dalam foto formulir model C, hasil plano. Ia menjelaskan bahwa data otentik dalam formulir tersebut adalah Anies Muhaimin memperoleh 35 suara, Prabowo Gibran memperoleh 146 suara, dan Ganjar Mahfud memperoleh 15 suara. Menurut Idan, KPU Mesti memastikan data hasil perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam aplikasi sirkap dan yang ditampilkan untuk publik melalui website terpemilu2024.kpugatgalu.id harus akurat. Idan menerangkan bahwa akurasi data perolehan suara peserta pemilu diindikasikan dengan adanya data yang sinkron antara data yang terdapat dalam foto formulir model C, hasil plano dengan hasil pembacaan atas foto tersebut yang ditampilkan dalam data numerik.